S.R. Community TBC HIV Care Aisyah Jawa Tengah melaunching Desa Siaga TBC yang diresmikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Yulianto Prabowo. Launching Desa Siaga ditandai dengan penabuhan gong oleh Yulianto Prabowo yang didampingi oleh Ketua APR TBC HIV Care Aisyah, Ketua Pimpinan Wilayah Aisyah Jawa Tengah, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah, Kepala S.R. TBC HIV Care Aisyah Jawa Tengah, serta Rektor Unimus. Dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara Launching Desa dan Kelurahan Siaga TBC Aisyah Jawa Tengah yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Ketua APR TBC HIV Care Aisyah, Ketua Pimpinan Wilayah Aisyah Jawa Tengah, serta Kepala S.R. TBC HIV Care Aisyah Jawa Tengah. Selanjutnya berita acara tersebut diserahkan dari Kepala S.R. Jawa Tengah Siti Takkiah kepada Ketua Pimpinan Wilayah Aisyah Jawa Tengah, Dr. Umul Baroro. Kepada Ketua Pimpinan Wilayah Aisyah Jawa Tengah, Umul Baroro. Acara dilaksanakan secara offline di awal Universitas Muhammadiyah Semarang dan secara online yang disiarkan langsung melalui telekonferensi Zoom Meeting dan streaming YouTube JM Radio. Dikuti oleh seluruh pimpinan daerah Aisyah Jawa Tengah dengan didampingi oleh Kepala Dinas Kesehatan, Lurah, serta ibu-ibu penggerak PKK di daerah setempat. Program Desa Siaga TBC merupakan kelanjutan dari program S.R. Community TBC HIV Kera Aisyah Jawa Tengah yang sudah berjalan selama 11 tahun. Namun pada akhir Desember 2020 mendatang, program S.R. Community TBC HIV Kera Aisyah Jawa Tengah akan berakhir. Sehingga S.R. Community TBC HIV Kera Aisyah Jawa Tengah membentuk program baru yang dinamakan Desa Siaga TBC tersebut. Mengingat kasus TBC di Indonesia merupakan kasus terbesar kedua di dunia, sehingga perlu diperhatikan. Aisyah itu harus jalan terus. Tidak boleh berhenti. Karena Aisyah itu ada gerakan dakwah. Maka harus berjalan terus. Itu alasan pertama untuk adanya gerakan mendirikan Desa Siaga atau keluaran Siaga TBC di seluruh Jawa Tengah. Nah, di masa COVID ini mereka tidak bisa bergerak dengan leluasa. Seperti Mbak Nyumas. Itu karena lockdown. Sehingga mereka tidak bisa apa-apa. Daerah lain juga mungkin ada yang lockdown. Sehingga tidak bisa berbuat apa-apa. Sehingga mereka-mereka itu akan bergerak setelah lonceng ini. Insya Allah kesanggupan dari semua pimpinan Aisyah daerah akan melakukan ini menjadi program unggunan barangkali ya. Karena itu kita bekerjasama dengan Desa yang di Desa itu ada anggaran. Anggarannya adalah muslembak Desa. Apresiasi dan dukungan juga datang dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang sekaligus meresmikan acara melalui virtual. Mohamadiyah selama ini memang jadi salah satu organ yang berperan sangat besar dalam penanggulangan TBC di Jawa Tengah. Beberapa PKU juga telah membuka layanan penanggulangan TBC. Hadirnya ruang-ruang itu penting dalam rangka pendampingan sekaligus pendataan. Pendampingan ini akan sangat berguna bagi pasien. Kedepan kita memerlukan agen-agen yang memberi penyuluhan ke masyarakat agar lebih aware, lebih peduli dengan penyakit yang juga sangat mematikan ini. Karena negara kita masih jadi yang terbesar kedua jumlah kasus TB-nya di seluruh dunia. Maka sangat tepat jika Aisyah, Jawa Tengah langsung tancap gas ke desa dan ke kampung-kampung untuk melakukan pencegahan. Dengan mengucap bismillahirrohmanirrohim saya resmikan desa atau kelurahan siaga TBC yang diinisiasi Aisyah, Jawa Tengah. Desa siaga ini merupakan implementasi dari dakwah kita, Marlone Mungkan, untuk mengeliminasi TB di desa-desa Jawa Tengah. Semoga ini semuanya bisa melibatkan dari desa, kelurahan masing-masing serta bisa bekerjasama dengan bus mas dan dinas masing-masing. Meskipun pandemi, TB itu harus jalan karena penyakit TBC kan juga mematikan, bakal lebih mematikan daripada COVID sendiri. Tapi ya berjalan, bersinergi lah karena biasanya di kader-kader itu juga mensosialisasi kan tentang protokol COVID juga bagaimana mencegah COVID di masyarakat. Tidak hanya TB saja. Dan ini percaya oleh muskos mas, oleh dinas seperti itu. Teman-teman digunakan untuk sosialisasi juga pencegahan COVID-19 juga. Permasalahan COVID-19 dan TBC merupakan masalah kesehatan yang paling serius dan harus segera mendapat perhatian khusus dari berbagai pihak. Isna Tarwiati memberitakan dari Semarang, Jawa Tengah.